Intro Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo dan Mahkud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 Keduanya akan bertarung dalam pesta demokrasi di Indonesia pada tahun 2024 Lalu bagaimana dengan profil keduanya? Ganjar Pranowo lahir di Karakanyar pada 28 Oktober 1908 Seorang politisi yang pernah menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah selama dua periode berhitung 23 Agustus 2013 hingga 5 September 2023 Sosok Ganjar Pranowo bukanlah orang baru di PDIP Ia merupakan kader PDIP lama Sebelumnya ia juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode 2004-2009 dan 2009-2013 Harta kekayaan Ganjar Pranowo dikutip dari LHKPN pada Jumat 21 April 2023 Total kekayaan sebesar Rp11,77 miliar Tamat SMA ia melanjutkan kuliah di Fakulitas Hukum Universitas Gajah Mada Selama kuliah di UGM, Ganjar mengaku sempat cuti kuliah selama dua semester Akibat tidak memiliki biaya untuk perkuliahan Ganjar juga meraih gelar S2 Master Di jurusan Ilmu Politik dari Fakulitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Sementara itu, bakal calon wakil Presiden Mahfud MD Memiliki nama lengkap Prof. Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SH SU MIP lahir di Sampang pada 13 Mei 1957 Adalah seorang akademisi, hakim, dan politisi berkebangsaan Indonesia Ia mengawali kiprahnya di dunia akademisi sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia Setahun setelah memperoleh gelar sarjana hukum dari universitas tersebut Mahfud menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Yang menjabat sejak 23 Oktober 2019 Dan menjadi tokoh sipil pertama yang mengembang jabatan tersebut Pada 18 Oktober 2023 Ia secara resmi diusung oleh PDI Perjuangan Sebagai calon wakil Presiden mendampingi Ganjar Pranowo Sebagai calon Presiden pada pemilihan Presiden 2024 Mahfud MD juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008-2013 Dan hakim konstitusi pada periode 2008-2013 Sebelumnya ia merupakan anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional Mengutip laporan LHKPN KPK 31 Maret 2023 Periode 2022 Minto Polhukam itu tercatat memiliki total kekayaan Dengan nilai 29,54 miliar rupiah Setelah lulus dari PHIN Mahfud MD berkuliah di dua perguruan tinggi Yakini di Universitas Gajah Mada Jurusan Sastra Arab Dan Universitas Islam Indonesia Jurusan Hukum Tata Negara Mahfud MD lulus pada tahun 1983 Setelah mendapatkan gelar sarjana Ia kemudian mengajar di almamaternya Dan meneruskan kuliah program Pasca Sarjana S2 bidang ilmu politik UGM Lalu melanjutkan pendidikan Dr. S3 di bidang ilmu hukum tata negara Pada program Pasca Sarjana UGM Dan lulus tahun 1993 Dan dinobatkan menjadi guru besar bidang politik hukum pada tahun 2000 Setiap 43 tahun di Universitas Islam Indonesia Tim Redaksi BRTP melaporkan